Selamat datang di channel Mujel Tag Ya, pada video kali ini kita akan belajar cara membuat Page Border atau hiasan di sekeliling teks Caranya, klik menu Page Layout Kemudian kita pilih di sini Page Border Kemudian pada dialog yang muncul kita pilih tab Page Border Kemudian pilih Box Kemudian di sini di kolom Style Ini ya Style Itu bisa kita pilih garis untuk memberikan Di sini Preview-nya ya Ini nanti hiasannya atau Page Border-nya ini garis Misal, kita pilih di sini garisnya yang seperti ini Otomatis di sini Preview-nya nanti seperti ini juga Atau misal, garisnya kita kasih warna Warna merah Kayak gini Otomatis di sini juga ganti warna merah Kemudian untuk weight-nya atau lebarnya Atau ketebalan garisnya juga Kita bisa pilih di sini Misal, kita pilih yang paling besar Tiga petak Jadi seperti ini nanti Kemudian kita coba OK Nah, hasilnya seperti ini Ini namanya Page Border Kenapa dinamakan Page Border Karena ini otomatis Kalau kita enter Bawah juga otomatis mengikuti Kemudian misal, kita mau ganti Ya, kita tinggal klik lagi Page Bordernya Terus ke page border Pilih Box Misal, ini garis Kita ganti garisnya Di sini Tinggal pilih Terus sesuaikan warnanya Atau misal, kita juga pilih yang di sini Di kolom art Itu kita juga bisa milih di sini Gambarnya Ini ada bermacam-macam Dipilih sesuai selera Misal, saya pilih yang Mana ya Sesuai selera ya Misal, saya pilih yang ini Nah, otomatis di sini Nah, untuk warnanya Saya pilih yang automatic Terus di sini Weight-nya Kita bisa kecilkan Mau berapa Misal, saya buat 20 Kemudian Oke Nah, hasilnya Seperti ini Kalau kurang lebar Ketebalannya ini Ukurannya Ya, tinggal ditambah lagi Ukurannya tadi Berapa Petak Kemudian Kalau seperti ini kan Ini tidak sesuai dengan Batas marginnya ya Di sini Nah, misal Kalau ini mau dijilid Otomatis kan di sini Bisa ketutup Lakban ya Di sini Ini yang sebelah sini Atau sebelah sini Kemudian bagaimana Caranya agar Page border ini Bisa Mengikuti Atau sesuai dengan Batas marginnya Misal, ini marginnya kan Seperti ini Misal, saya marginnya Kita Saya rubah dulu Misal, di sini Bagian left-nya Saya tambah Jadi 4 Kemudian Oke Nah Kan seperti ini Yang di sini Agak mepet Di sini Batas marginnya Lebar Kemudian bagaimana Caranya agar sesuai Dengan batas margin ini Caranya sama Klik menu Page layout Pilih page border Kemudian tab page border Pilih box Nah Caranya Kita pilih yang di sini Kalau tadi kan Cuma di sini ya Hasilnya seperti ini Kalau untuk menyesuaikan Sesuai batas margin Kita klik Di sini Option Nah Di sini Measure form Ini kan Edge of page Kemudian kita klik Kita pilih yang Text Kemudian Oke Terus ini Oke lagi Nah Beda ya Dengan yang tadi Kemudian Misal kita mau ganti Ornamennya Ya Sama Kita klik lagi Page border Kemudian kita pilih Artnya Yang seperti apa Misal Saya pilih yang Ini Gambar kupu-kupu Kemudian ukurannya Saya Tambah Oh Mentok di 31 Kurangi lagi Jadi 25 Misal Kemudian Oke Nah Hasilnya Seperti ini Ya Begitu ya Semoga Membantu Dan Semoga Juga Bermanfaat Terima kasih Telah Menyaksikan Video Saya